Bandrel 11 ribu Paling tinggi Jadi antara di gudang Dan di tengkola Di petani Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dan teman-teman semuanya Pada kesempatan sore hari ini ya Teman-teman Jadi hari ini kita masih mencuka Getah karet ya Dan kita pun akan update Harga getah karet yang terbaru Yang kita update ini Harga getah karet bulanan Bukan mingguan Ataupun yang harian ya Dan khususnya Yang kita update Ini di wilayah kita Yaitu Wilayah penggulu Kabupaten Muko-muko Kejamatan Airami ya teman-teman Dan yang mana Harga getah karet bulanan Di bulan kemarin Ini harganya Dibanderol 11.570 per kilo Itu getah karet yang Nginap satu bulan ya Artinya getah karet yang sudah kering Dan berbeda Dengan harga getah karet Bulan Desember Bulan ini ya 2022 Ini harga getah karet Yang sudah kering Dibanderol Dengan harga 7.500 Nah itu ya Teman-teman Jadi harganya Ini Turun Sangat jauh ya Turunnya Harga getah karet Yang ada di gudang Bahkan Getah karet Yang ada di petani Untuk dijual di tengkolak Ini Cuman Dibanderol Dengan harga 6.000 ya Paling tinggi 6.000 Ada juga Yang 5.800 Dan ada juga Yang 4.000 ya Itu ya Teman-teman Jadi Antara di gudang Dan di tengkolak Di petani Ini selisihnya Sangat sedikit sekali ya Itu ya Teman-teman Oke semuanya Teman-teman Mungkin teman-teman Sudah tahu Update harga getah karet Bulanan Yang ada Di wilayah Bengkulu ya Jadi harga getah karet Ini Belum ada Kenaikan Bahkan Harga getah karet Masih Turun ya Itu ya Dan Kita Sebagai petani karet Sangat mengharapkan Kepada Pemerintahan Agar harga getah karet Ini Secepatnya Untuk Dinaikkan Para petani karet Nah itu ya Teman-teman Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kapan lagi karet Kapan lagi karet Ini naik Kapan lagi karet Ini naik Belum tahu Kapan mau naik Besok paling naik Naik tembangan Naik tembangan Naik tembangan Itu lagi jadi Selamat menikmati Selamat menikmati